Shalom, Renungan Harian 6 Mei 2022 yang bertajuk Apa yang boleh saya lakukan? Ayat inti diambil dari Filipi 4 ayat 13 Aku dapat melakukan segalanya melalui Kristus yang memberiku kekuatan Janji ini mungkin salah satu yang paling terkenal dan paling digemari daripada semua petikan indah dalam tulisan Paulus Kita mempelajarinya, menghafalnya, memetiknya dan mempercayainya Tetapi apa yang kita lakukan dengannya apabila kita tiba-tiba berhadapan dengan kesulitan-kesulitan perkawinan yang tidak diharapkan Apa yang kita lakukan dengan janji ini apabila pemikiran-pemikiran tentang perceraian dan perpisahan Dan mengancam untuk menenggelamkan dan memusnahkan segala sesuatu yang telah kita usahakan Rumah tangga kita, keluarga kita, adakah kuasa dalam janji itu apabila hubungan kita kelihatan tiada harapan dan kita berasa tidak berdaya Bolehkah janji ini membuat sesuatu perbezaan apabila ia paling diperlukan? Sekolah Psikologi Kognitif Tingkal Laku mengajar kita bahawa Jika kita mahu mengubah tingkal laku kita Kita harus pertama-tama bermula dengan mengubah pemikiran kita Terdapat banyak cara yang mereka cadangkan di mana ini boleh dilakukan Tetapi intinya adalah perubahan yang tulin dan kekal boleh dilakukan melalui kuasa dan kekuatan Kristus Sebagai kaunselor perkawinan dan keluarga Saya telah melihat banyak transformasi yang ajaib Perkawinan yang telah menjadi seperti hukuman mati telah dihidupkan semula Keluarga yang dirosakan oleh kecurangan Mempunyai pembaharuan kepercayaan dan kasih mereka Perkawinan di mana banyak penderaan berlaku Mengalami penyembuhan dan tiada yang kurang ajaib Saya ingin mencadangkan bahawa ia adalah apabila kita melalui cabaran dan kesukaran yang paling besar Dalam perkawinan kita di mana kita perlu percaya dan berpaut pada kuasa dalam kata-kata Paulus Sementara kita menuntut janji itu Kita membenarkan roh kudus untuk mengubah hati dan mindah kita Dan akhirnya perubahan-perubahan ini akan dipantulkan dalam tingkah laku kita Perkara-perkara yang dulunya kita percaya Mustahil boleh dicapai Melalui kasih kerunianya Rohnya yang bekerja di dalam kita Boleh mengubah dan membaharui mindah kita Kehidupan kita dan rumah tangga kita Di dalam Kristus terdapat kekuatan untuk melakukan tugas Kuasa untuk melawan godaan Tenaga untuk menanggung penderitaan Kesabaran untuk menderita tanpa merungut Di dalam dia terdapat Kasih kurnia untuk pertumbuhan setiap hari Keberanian untuk pelbagai peperangan Tenaga untuk pelayanan yang setia The Seven Day Adventist Bible Commentary halaman 178 Tuntut kuasanya untuk mengubahmu hari ini dan setiap hari Tuntut kuasanya untuk mengubah sikapmu terhadap pasanganmu dan perkawinanmu Tuntut kuasanya untuk mengubah perkawinanmu Daripada dimanapun ia berada hari ini Kepada dimana dia rindu untuk membawanya Sehingga ia menjadi pendahuluan rasa akan ke syurga Doa kita hari ini Alah Bapak Ubah kami dengan kuasamu Berkati perkawinan kami Supaya ia akan menjadi pendahuluan rasa akan syurga Dan berikan sukacita besar hari ini Dan setiap hari Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Amen Terima kasih telah menonton